Pemirsa aksi penyerangan oleh sekelompok pelajar kembali terjadi di Kota Jambi. Sekelompok siswa STM Kota Jambi melakukan penyerangan di SMK Negeri 4 Kota Jambi karena dipecoh permasalahan pemakaian kelas. Puluhan siswa STM atau SMK Negeri 4 Kota Jambi melakukan penyerangan kepada siswa SMK Negeri 4 Kota Jambi pada Rabu 2 November 2022 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video amatir ini, dua kelompok sekolah tersebut berlarian mengejar pelajar lainnya di Jalan Sumantri Bojonegoro, Sipin, Kota Jambi, hingga dicoba untuk dilerai oleh warga. Pembina OSIS SMK Negeri 4 Kota Jambi, M. Sobri, yang menyebut penyerangan itu terjadi saat jam istirahat pertama sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba siswa SMK 3 melakukan pelemparan batu ke arah gedung SMK Negeri 4 karena tersulut emosi, siswa SMK 4 ikut keluar mengejar rombongan siswa STM. Diakui Sobri bahwa tidak ada kerusakan serius akibat kelemparan batu tersebut. Dirinya mengaku belum mengetahui motif dari penyerangan ini. Runtung saat aksi kejar-kejaran dapat dilerai oleh warga, sehingga tidak terjadi aksi saling serang yang dapat memakan korupan. Karena kalau status itu saya tidak paham benar ya dari pengakuan anak-anaknya ini dari STM. Tidak hanya sih, tapi saya tidak paham benar apakah benar, apa benar-benar anak itu dari STM itu saya tidak tahu. Karena tadi guru STM-nya datang ke sini meninjauh lanjutin benar atau tidak. Dan berapa kejadian? Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri, dari tiga kota Jambi, Suparno mengatakan bahwa atas kejadian ini, dua siswanya yang diamankan polisi dan langsung dilakukan mediasi dari antar kedua sekolah. Suparno menyebut saat kejadian hanya terjadi kesalahpahaman, aksi diduga dipicu akibat perselisihan saat turnamen futsal antar sekolah. Tronologisnya, tadi sekitar jam 10.00-6.00 sekitar itu, anak SMK 3 itu kebetulan lewat di dekat SMK 4 kota Jambi. Terjadi kesalahpahaman bahwa anak kita dikira menyerang, padahal anak kita hanya sebatas lewat jalan situ. Pemasalahan apa dulu itu, Pak? Pemasalahannya, main dari main pusat. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.